Terima kasih telah menonton 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 Selanjutnya Terima kasih telah menonton 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 Di bawah Untuk Untuk Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Finish dan Selanjutnya tadi aku pakai yang nomor dua terap otak oke selesai deh dan terakhir aku mau mengerin jelbak dulu nah jadi buat kalian yang belum tahu produk implora yang aku pakai ini sekarang produk implora itu dari brand lokal jadi dari Indonesia punya pabriknya itu ada di Sidoarjo Jawa Timur dan yang aku pakai tadi saya pensel alisnya ini nah untuk pensel alisnya sendiri itu tutupnya itu bisa jadikan tautan jadi kalian enggak usah bingung buat beli rawatan lagi biasanya sering ngilang-ngilangan gitu ya kan rawatan kalau misalkan mau dipakai atau hilang kemana ya itu udah ada deh di inkora terus yang kedua dia juga ada sikatnya kayak gini jadi ada brushnya itu jadi kamu nggak usah beli brush alis lagi nah untuk pensel alis inkora ini dia ada lima warna ada hitam coklat terus biru terus silver sama gray brown nah untuk yang aku pakai kali ini tuh ada yang gray brown nah ini aku pakai tadi dan harganya ini tuh murah banget cuma Rp12.000 aja terus yang kedua tadi setelah aku pakai alis aku eh ngeratain dulu best makeup aku pakai two-way cake lightning two-way cake all-in-one nah ini tuh ada UV protection nya kayak gini ada UV protection nya dan dia itu ada dua dua warna yang pertama itu itu natural beach ini yang aku pakai natural beach terus yang kedua itu ada yellow beach jadi mungkin yang ampanya agak gelap dan rupanya kuning nah itu biasanya pakai yang yellow beach karena dia emang lebih kuning gitu nah dan untuk harganya two-way cake bedak plus powder ini dia tuh harganya cuma Rp20.000 aja jadi murah banget yang asing terus selanjutnya yang ketiga aku pakai eyeshadow implora nah untuk eyeshadow nya ini juga ada tiga series dan ini aku pakai yang 7669B nah untuk ini tuh juga bagus banget aku aku mau cobain Swatch ya ya ini untuk pingnya di tangan tuh jadi tuh kayak bener-bener banget gitu biar kalian tahu emang fasilitasnya itu walaupun murah tapi tetep fasilitas itu bagus kayak bagus gitu jadi warna-warnanya itu bagus karena emang kualitasnya dia tuh bagus walaupun harganya murah dan untuk eyeshadow palette nya dia harganya cuma murah banget cuma Rp35.000 cinta banget nah selanjutnya tadi aku aku pakai eyeliner nah untuk eyeliner ini dia juga bagus buat kayak win-win gitu juga bagus walaupun enggak gitu lanjut tapi kuasnya tuh enak banget di aplikasi ini ya sekali Swatch juga udah bagus jadi emang enak lah soalnya pakenya juga dan untuk harganya dia tuh cuma Rp25.000 cinta juga dong terus yang terakhir nih ini sih kecintaan banget parah yang terakhir itu ada lip cream matte nya nah aku dapat lihat yang nomor satu yang nomor dua yang nomor dua yang nomor dua ini dua terapata nah untuk warnanya sendiri jadi ini aku Swatch ya dua-duanya yang satu kan udah di bibir nah yang nude ini akan aku swatch ini Swatch nya yang pertama ini ini yang bawah ini yang warna nude dan yang ke yang atas ini warna terafota nah untuk dua warna ini ini tuh matte jatuhnya ini aku coba sekalian ya transfer atau nggak nggak transfer sama sekali dong Wah keren sumpah produk vokal tapi the best banget nih dan dia tuh matte jadi aku cobain di sini eh ada PC gitu ya dia masih kayak ada bekasnya gitu bagus kan apalagi aku penggemar lip cream matte yang warna seri-seri nude kayak gini jadi pasti mereka terguna banget dan cinta oke dan wanginya mereka itu wangi-wangi cokelat pokoknya enak pengen makan mau sih pengen pengen dimakan gitu pengen dimakan gitu nah dan untuk lip cream matte nya itu dia harganya 22 ribu ya pokoknya sekitar 20 ribuan juga dengan kualitas bagus ini jadi jangan kira produk lokal itu enggak pak jelek apa produk lokal tuh enggak tahu kayaknya enggak tetap produk lokal itu the best dan pasti bisa lebih tahu dengan warna-warna kesukaan orang Indonesia punya karena kan kulit orang Indonesia kan kadang-kadang ada yang lebih gelap ya cenderung lebih lebih gelap ya daripada kulit orang Korea mungkin atau kulit orang-orang lagi gitu lah ya makanya malah produk lokal itu malah justru bisa nyesuaiin sama kulit kita dan kebutuhan kita juga oke dan selanjutnya aku saranin kalian buat beli implora karena kalau misalkan kalian itu pemula dan kalian cari produk-produk makeup yang ya masih buat belajar makeup terus pengen bermain di warna kayak aku sekarang pakai warna pink itu malah bagus banget karena harganya terjangkau kualitasnya juga bagus dan pastinya warna-warnanya juga kalau punya pokoknya kualitasnya mantap banget deh oke sekian tutorial kali ini semoga kalian suka dengan makeup look seperti ini dan sedikit penjelasan tentang produk one brand tutorial ini dari produk implora tadi yang jelas semua produk implora aku suka nggak ada nggak ada yang aku gimana-gimana bahkan terutama lip cream matte ini aku suka para sih karena warna-warnanya juga warna-warna gitu oh ya dia tuh ada tiga warna sih satu warnanya itu warna merah gitu pokoknya merah setar aku juga kurang tahu namanya apa gitu sekian video kali ini kalau misalkan kalian suka bisa di like di comment comment share sama jangan lagi subscribe thank you gitu see you on my next video bye